Seorang pelaku curanmor di kecamatan Cibinok, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, babak belur dihakimi masa yang geram terhadap pelaku. Aksi kejar-kejaran antara warga dan pelaku berakhir setelah warga mengepung pelaku yang menyeberang ke sungai. Pelaku diketahui mencuri motor yang terparkir di jalan saat pemiliknya tengah mencari rumput di kebun. Setelah puas memukul pencuri motor, warga mengarah pelaku. Amarah warga memuncak karena pelaku kedapatan mencuri sepeda motor di desa Sukajadi, Kabupaten Cianjur. Dalam kondisi lemas dan muka lebam, pelaku dipaksa warga berjalan kaki keliling desa. Sebelum tertangkap, pelaku sempat kabur dan dikejar warga melewati sungai. Karena kelelahan lari, pelaku akhirnya menyerahkan diri dan ditangkap warga. Setelah ditangkap, pelaku lalu diserahkan ke polisi. Setelah berjatuh dengan kendaraannya, pelaku langsung melarikan diri ke arah kampung desa Sinagali, menyeberang sungai Cisadea. Dan di sisi Sinagali, pelaku tertangkap oleh warga. Kemudian anggota kita yang menerima informasi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Pelaku kini ditahan di Polsek Sindangbarang untuk menjalani pemeriksaan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor curian sebagai barang bukti. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.